Pemirsa korban meninggal dunia akibat keracunan di Sukabumi Jawa Barat bertambah satu sehingga totalnya ada dua korban meninggal dunia. Sementara itu 97 korban yang lain masih dirawat tim medis di tiga titik fasilitas kesehatan. Kondisinya sudah mulai membaik. Di hari ketiga penanganan korban keracunan makanan masal pada korban yang kondisinya membaik telah dipulangkan. Data terakhir sebanyak 82 korban sudah dipulangkan dan menjalani perawatan melanjutan di rumah sedangkan 97 orang hingga Rabu pagi masih menjalani perawatan medis. Korban yang dirawat itu berada di puskesmas Sagaranten sebanyak 34 orang, di RSUD Sagaranten 38 orang dan 25 orang lainnya di puskesmas Curug Kembar. Kepala puskesmas Sudarma Sukmana masih menunggu hasil uji laboratorium dugaan penyebab keracunan masal ini. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Untuk meminta keterangan sehingga kita mengetahui prosesnya bagaimana sampai terjadi musimah ini. Kita sudah penyelidikan dengan 4-5 orang lainnya. Saksi termasuk yang masak atau bagaimana? Iya yang masak, karena yang masak juga yang punya hajat gitu. Pada hari Senin waktu kita dengan tim gendah sektor ke lapangan langsung diambil dan langsung dibawa langsung ke gendah kesehantai. Sekolnya nasi kotak. Ada nasi, ada ayam, ada buci sama mie. Sementara itu korban meninggal dunia bertambah satu menjadi dua orang. Korban bernama Nandang, 55 tahun, warga desa pesanggerahan kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU terdekat. Korban sempat dirawat selama tiga hari dan mendapatkan penanganan ekstra dari tim medis rumah sakit akibat gejala keracunan tersebut. Diduga korban yang memiliki riwayat penyakit lain sehingga memperburuk kondisi kesehatannya. Sebelumnya, satu korban meninggal dunia lainnya yakni Naspia, usia 9 tahun. Dua orang dan yang satu orang di hari ini yang usia di atas 50 tahun, kemudian yang satu lagi umur 9 tahun. Itu yang meninggal hari ini Pak, dugaan penyebabnya apa Pak yang melihat atau dapat laporannya seperti apa Pak? Jadi memang yang meninggal hari ini kemungkinan dehidrasinya berat gitu ya. Terus juga ada faktor-faktor lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.